Hai guys, welcome back to my channel Kali ini aku akan bikin kue lapis guys Dan kue lapis ini adalah kue lapis tapioca Selain tekstur dari kue lapis ini lembut dan juga kenyal Dan kue lapis ini adalah kue lapis kesukaan aku Karena teksturnya yang enak dan kenyal Ada berbagai macam jenis kue lapis Ada kue lapis tepung terigu Ada kue lapis tepung beras Dan ada juga kue lapis tepung tapioca Dan kali ini aku akan kasih tau bagaimana cara bikin kue lapis tepung tapioca So bagaimana cara bikinnya? Mari kita bikin sama-sama Oke guys, untuk membuat kue lapis tepung tapioca Kita butuh 500 ml santan guys Ini santannya santan yang agak cair aja ya guys Nggak usah kental-kental Kemudian tambahkan 100 gr gula pasir Lalu kemudian santan dan gulanya ini kita aduk sampai gulanya larut guys Setelah gulanya larut Kita masukkan Susu kental manis Ini aku pakai yang salsetan Dan aku pakai setengah salset aja guys Kalau nggak pakai salsetan Kalian pakai sekitar 1 sendok makan aja Kemudian tambahkan nih vanili bubuk setengah bungkus aja Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Setelah itu Masukkan bahan utamanya yaitu tepung tapioca sebanyak 175 gram Dan juga tambahkan juga tepung terigu Sebanyak kurang lebih setengah sendok makan Dan kemudian kita aduk-aduk sampai tepung terigunya itu Halus meresap ke dalam santan ya guys Jadi nggak ada lagi kelihatan yang bergerindil lagi Setelah semuanya tercampur rata Kira-kira udah halus gitu Ini aku pisahkan menjadi 3 mangkok seperti ini guys Jadi 3 mangkok kecil Sama besar ukurannya Jadi kalian bisa timbang-timbang atau agak-agak gitu Kemudian aku mau kasih warna Untuk warnanya tersendiri itu terserah kalian Pakai warna kesukaan kalian Warna apa aja Ini karena kebetulan aku adanya warna kuning telur Aku pakai warna kuning telur Dan juga warna putih Dan satu lagi Aku mau pakai warna hijau guys Nah ini warna hijau Kalian kasih warna dikit aja Yang penting cukup-cukup warna hijau gitu Nah jadi ada 3 warna Disini aku pakai putih Atau original color Terus ada yellow Dan juga green Nah kemudian Untuk cetakannya sendiri Aku pakai yang spiral-spiral gini Kalau nggak ada Kalian bisa pakai cetakan Berbentuk lain ya guys Nggak usah ribet Nggak usah pusing Nah ini cetakannya harus diolesi dengan minyak Supaya mudah ketika Ngelepasinnya nanti Nah udah semuanya Ditaruh minyak sama saya Jadi kita masukin Setiap warnanya itu Satu sendok-satu sendok aja Di setiap cetakannya guys Satu sendok makan gitu Nah kita masukin Semuanya ini aku pakai warna yang hijau dulu Untuk bagian atasnya Jadi setiap Cetakannya ini Semuanya satu sendok makan Oke sudah semuanya Kemudian ini aku akan kukus Di air yang udah aku didihkan Selama kurang lebih Tiga menit guys Kalau kalian mau tutup Penutupnya pakai kain juga Nggak apa-apa Tapi ini aku nggak pakai penutup yang pakai kain Tapi hasilnya juga bagus Nah setelah tiga menit Kemudian kalian masukkan Warna yang kuning guys Atau terserah kalian mau pakai Warna yang putih dulu juga Nggak apa-apa Tapi ini aku suka yang Warna kuning dulu Aku timpa di atasnya Nah sama juga Satu sendok makan gitu Atau kalau kalian nggak mau Atau mau kepengen banyak layer gitu Kalian bisa agak-agak aja Setengah sendok-setengah sendok juga Nggak apa-apa Kita kukus lagi selama tiga menit Setelah tiga menit Kita kasih warna yang terakhir Yaitu warna yang putih guys Jadi warna yang putih juga Satu sendok makan Nah jadi untuk satu cetekan ini Cukup tiga sendok makan aja ya guys Atau kalau kalian pengen banyak layer-layer Jadi seven layer Kalian bisa setengah sendokan gitu Nah untuk dikukus terakhir kalinya ini Sekitar delapan menit ya guys Ini untuk terakhir kali pengukusan Jadi delapan menit Nah setelah delapan menit Kalian bisa lihat Hasilnya cantik banget Di api yang kecil ya guys Ingat harus api yang kecil Nggak boleh api yang besar Karena kalau api yang besar Nanti kue lapisnya itu tidak halus Nah kalau ini kan halus banget nih guys Ini aku pakai api yang kecil Nah ini kita angkat Biarkan dingin sebelum dikeluarkan dari cetakan Gimana guys Mudah banget kan guys Gimana bikin kue lapis tepung tapioca ini Ini belum aku kukus semuanya ya guys Ini baru setengahnya aku kukus Belum semuanya Ini jadinya banyak Nggak usah khawatir Untuk satu resep ini Nah kita biarkan dingin dulu guys Setelah kira-kira udah dingin gitu Kalian bisa lepaskan Ini mudah banget Karena udah diolesi dengan minyak juga tadi Jadi kalian bisa lepaskan pinggirnya dulu Pakai tusuk gigi kayak gini Kemudian kalian lepaskan Nah mudah banget kan guys Karena tadi udah diolesi dengan minyak Jadi nggak akan Kenapa-kenapa Hasilnya cantik di cetakan Nah ini dia Kue lapis tepung tapioca Teksturnya lembut banget Hasilnya cantik-cantik Spiral-spiral Seperti yang ragi viral Cetakan ini Bagus banget juga Untuk bikin Kue lapis guys Ternyata Jadi terserah kalian Kalian juga bisa bikin Kue lapis yang dari Tepung cerigu Tepung beras Pakai cetakan yang seperti ini Juga bagus Nah tapi aku lebih suka Kue lapis tepung tapioca Nah ini bagus banget Kalian bisa lihat Teksturnya kenyal-kenyal lembut gitu Nah aku suka Karena aku suka banget sama yang Teksturnya kenyal Kayak mochi gitu Itu aku suka guys Jadi makannya itu Tidak bosan Kalian bisa coba Resep ini Mudah banget Tinggal diaduk-aduk Dikukus Jadi deh Kalau tidak ada cetakan Tinggal pakai loyang Persegi empat Atau loyang bundar Juga tidak apa-apa Nah jadi Tidak usah khawatir Tidak usah risau Ini Untuk resepnya Ini bagus banget Silahkan dicoba di rumah Kalau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Di share Dan di like video ini Supaya aku semangat lagi Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax